Salam, berjumpa dengan Bapak Teguh di pertemuan kelima, terakhir di KD 2 kelas 12 mengenai Multikulturalisme. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak Surgawi kami mengucap syukur dipertemukan di pertemuan kelima, menutup kompetisi dasar 2. Sertai kami, tolong kami agar kami mendalami Multikulturalisme, sehingga menjadi bagian dari kaya hidup iman kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengantor di materi ada di bab 7. Kalian bisa membaca secara mandiri mulai dari halaman 93. Sampai dengan halaman 104. Menemukan adanya konflik yang berlatar agama sebagai studi kasus. Apa yang terjadi apabila penolakan terhadap Multikultur. Kemudian kalian juga dapat mempelajari tentang hubungan antara pemeluk agama yang berbeda. Nah, bagaimana membangun kebersamaan dalam perbedaan. Lalu di pertemuan terakhir ini, Bapak akan menunjukkan proyek yang harus kalian kerjakan sebagai nilai keterampilan. Kerusuhan yang berbau sara terjadi lagi di Indonesia. Satu gereja di desa Suka Makmur, Gunung Meria, Aceh Singkil dilaporkan dibakar masa pada 13 Oktober 2015. Isu sara di Indonesia memang sangat sensitif. Terbukti dengan seringnya terjadi konflik berlatar belakang agama selama 4 tahun terakhir. Berikut rangkuman Tempo Channel mengenai konflik yang berbau sara di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun. Konflik gereja Yasmin Akibat permasalahan izin mendirikan bangunan, Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin diblokir dan dilarang beribadah oleh kepolisian setempat pada 2011. Belum selesai sampai di situ, pada tahun 2012 lalu, ratusan orang berdemo menuntut jemaat GKI Yasmin untuk tidak melakukan peribadatan di lokasi bangunan Gereja Yasmin. Permasalahan izin mendirikan gereja menjadi penyebab warga Curug Mekar Bogor menolak keberadaan Gereja Yasmin. Hisru ini baru berakhir setelah jemaat GKI Yasmin memubarkan diri dan tidak melakukan peribadatan. Penyerangan Ahmadiyah Cikesik Pekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah kembali terjadi lagi di Cikesik, Banten pada 6 Februari 2011. Penyerangan ini bermula ketika jemaat Ahmadiyah tengah berkumpul di rumah pimpinan Ahmadiyah Cikesik. Melihat berkumpulnya jemaat Ahmadiyah, kemudian warga meminta mereka memubarkan diri. Namun jemaat Ahmadiyah menolak. Pentrukan antara dua kelompok itu pun tak terhindarkan. Akibat penyerangan yang dilakukan lebih dari seribu orang itu, sebanyak tiga orang dilaporkan tewas. Penyerangan Jemaat Sholat Idul Fitri Tolikara Ratusan orang dari gereja Injil di Indonesia atau Gidi menyerang Muslim Tolikara yang sedang melaksanakan Sholat Idul Fitri di lapangan Koranil Tolikara pada Jumat 17 Juli 2015 lalu. Sebelumnya, Gidi Tolikara melarang umat muslim melakukan Sholat Idul Fitri serta penggunaan penggerasan suara. Alasan pelarangan tersebut karena adanya penyelenggaran seminar dan kebaktian kebangunan rohani Injili Pemuda yang tak jauh dari lokasi sholat. Akibat penyerangan itu, sebanyak 11 warga terluka dan 1 warga tewas. Selain itu, 6 rumah, belasan kios, dan 1 musholat terbakar. Pembakaran Gereja Aceh Singkil Pada 13 Oktober 2015, dua kelompok warga terlibat bentrokan di Desa Sukamakmur, Kabupaten Aceh Singkil. Berawal dari kesepakatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat soal penertiban 21 gereja yang tidak berizin, ratusan orang mendatangi gereja HKI, kemudian membakarnya. Akibatnya, dua orang tewas dalam bentrokan ini. Pandangan mengenai hubungan antar pemuluk agama Hubungan dengan sesama yang berbeda keyakinan atau berbeda agama memanglah tidak mudah. Setiap agama akan cenderung mengajarkan bahwa agamanya yang terbaik dan paling benar. Sementara itu, semua agama lainnya akan salah. Akibatnya, para pengikut agama yang dibeluknya itu akan masuk surga. Sementara yang lain tidak akan masuk surga. Dan pasti akan ditolak. Kelasnya mereka pasti akan masuk neraka. Nah, semua agama mengajarkan klaim-klaim yang demikian. Bahwa agama layang, agamanya layang benar. Di dalam agama Kristen ada dalam Injilianus 14, ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Juga dalam kisah para Rasul 4, ayat 12, Petrus menyatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya. Nah, kita diselamakan. Nah, ini pandangan tentang hubungan pemeluk agama dalam perspeksi yang sedemikian ini. Di dalam masyarakat ada sikap berkaitan dengan hubungan antaragama. Ini juga di kalangan kekristenan seperti ini. Menganggap bahwa semua agama sama saja. Nah, sebetulnya sikap ini merugikan semua agama. Karena jika semua agama sama, maka orang tidak akan bersungguh-sungguh beragama. Lalu yang kedua, ada yang menganggap bahwa hanya agama saya yang paling baik dan benar. Nah, sikap ini yang menjadi sikap yang umumnya terjadi. Bila demikian, maka tidak akan ada respek pada penganggap agama yang lain. Bahkan seringkali muncul mengkafir-kafirkan orang yang berbeda agama. Lalu sikap yang ketiga adalah toleransi. Sikap ini yang seringkali dikembangkan di masyarakat untuk menyikapi perbedaan. Apa maksudnya toleransi? Tetapi kalian bisa melihat lagi bahwa sikap toleransi itu bisa menjadi sikap yang tidak jelas. Apa yang dimaksud dalam toleransi, seringkali juga yang minoritas harus mengikuti yang minoritas baru toleransi. Atau harus tunduk aturan bagi kelompok yang lemah dan kecil. Ini berarti bahwa toleransi itu memihak jika pengertiannya seperti itu. Dan sikap yang ketiga adalah menghargai agama lain. Inilah sikap yang sebetulnya dibutuhkan di dalam multikulturalisme. Apapun, bagaimanapun, ajarannya, upacaranya, kemudian bentuk-bentuk ibadahnya dari agama lain diterima sebagaimana adanya. Sekalipun tentu saja orang yang beragama berbeda itu tidak akan mengimani atau meyakini agama yang lain, tapi membiarkan artinya menerima sebagaimana adanya agama yang lain dan dihormati. Setuju atau tidak setuju, mereka memiliki keyakinan yang seperti itu. Sehingga kemudian di sini menghindari adanya gesekan. Tetapi kemudian karena satu dengan yang lain saling menghargai akan menemukan satu formula atau kesempatan yang sama hal-hal baik apa yang bisa dilakukan bersama-sama antar umat beragama. Nah inilah sikap yang paling benar. Sikap yang paling baik dan sikap yang paling dibutuhkan yaitu menghargai agama lain sebagaimana adanya. Untuk itulah dibutuhkan kemauan untuk membangun kebersamaan dalam perbedaan. Hidup bersama dalam berbagai keyakinan dengan orang lain yang berbeda di berbagai tempat. Itu bisa dilakukan dengan saling mengunjungi, saling beranjang sana misalnya di Hari Raya Idul Fitri, orang-orang Kristen itu akan mengunjungi, mengucapkan selamat hidup fitri kepada teman-temannya yang muslim. Sebaliknya misalnya di hari Natal orang-orang yang beragama Islam dan agama lain itu berkunjung ke teman mereka yang beragama Kristen untuk mengunjungi dan mengucapkan selamat. Tentu saja punya keyakinan dan pandangan yang berbeda. Tetapi biarlah pandangan itu ada di masing-masing. namun di dalam relasi hidup bersama menunjukkan bahwa agama tidak memisahkan mereka dengan orang lain. Ini sikap menghargai agama orang lain. Dan ini yang harus dikembangkan. Lalu ada pihak keluarga Kristen pun demikian. Pada waktu lebaran itu memberikan atau menyediakan makanan yang sesuai dengan hukum agama mereka. Mereka memang tidak makan makanan yang mereka anggap makanan yang haram dan sebagainya. Nah itulah cara membangun kebersamaan dalam perbedaan. Kata kuncinya di sini adalah keberanian untuk mendengarkan orang lain. Hal itu berarti bahwa sikap terbuka terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain tanpa menjadi defensif. Untuk itu kita harus benar-benar mendalami keyakinan agama sendiri. Lalu rasa takut sikap yang defensif itu justru hanya timbul dari orang-orang yang tidak memahami agamanya sendiri. Atau mempertanyakan, mengganggu keyakinan, mempertanyakan atau kurang yakin terhadap imannya sendiri. Sehingga memiliki sikap defensif terhadap orang-orang yang beragama, yang berbeda. Nah ini banyak hal PR yang harus diperbaiki di tengah kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Silahkan untuk berlatih untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Yang nanti kamu kerjakan di diskusi mandiri atau di pertanyaan esai dengan lengkap. Ada pertanyaan yang cukup mengeliti kalian dan memerlukan jawaban. Sehingga kemudian ini akan memperluas wawasan kamu tentang hidup bersama terhadap orang lain yang berbeda agama. Silahkan dicermati pertanyaannya dan dijawab dengan baik. Untuk pertemuan KD2 ini, Bapak meminta membuat karya untuk nilai keterampilan. Berupa video yang dikerjakan oleh 6 kelompok. Masing-masing kelompok akan Bapak tentukan ketuanya. Untuk yang pertama, ketuanya adalah Yovanka. Yovanka akan membuat video tentang toleransi beragama di Seman 77 sesuai dengan kenyataan. Lalu kemudian untuk kelompok kedua diketahui oleh Nehemiah yang akan membuat video tentang keterbukaan berpikir, berpendapan, dan berekspresi di Seman 77. Ini terkait dengan pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan di Seman 77. Lalu kelompok yang ketiga adalah menanggapi keengganan teman muslim yang tidak boleh mengucapkan Selamat Natal. Ini diketahui oleh Destri. Lalu kemudian kelompok empat diketahui oleh Diva membahas atau membuat video tentang siswa Kristen yang mengikuti acara-acara agama Islam, hidup fitri, dan lain sebagainya di Seman 77 sebagai wujud multikulturalisme. Kemudian kelompok kelima diketahui oleh Angelika membuat video suasana belajar multikultur di Seman 77 dan berbagai pandangan multikulturalisme guru-guru SMA Negeri 77. Yang keenam diketahui oleh Timothy yaitu menanggapi maraknya ujaran-ujaran kebencian di Medsos dan Youtube yang berkaitan dengan menjilai-menjilai agama yang lain. Silakan ditanggapi berdasarkan multikulturalisme dengan membuatkan videonya. Panjangnya video, lamanya video, ini disesuaikan dengan masing-masing kelompok. Lalu kemudian tentu saja kalian harus mencari sumber-sumber atau data-data. Bisa melalui sumber-sumber internet, akan lebih baik kalau kalian wawancara, ya, kalaupun tidak bertemu langsung, bisa lewat call, video call, dan sebagainya. Di lingkungan sekolah, misalnya kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, kalian perlu juga menelpon, ingin tahu, wawancara dengan guru agama Islam, guru katolik, atau guru konghucu, ibu mingga, atau guru-guru Kristen yang ada di SMA 37. Silakan berkreasi dan buatlah sebuah video yang menarik tentang multikulturalisme. Ini adalah bagian penilaian dari membuat karya di dalam KD 2. Bapak tunggu dengan baik, Bapak berikan waktu 2 minggu, supaya kalian cukup waktu untuk bisa mengerjakannya. Apabila ada kesulitan, boleh menghubungi Bapak dengan pertanyaan di WA atau menelpon langsung dengan Bapak. Selamat bekerja. Mali kita tutup dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena di pertemuan terakhir KD 2 tentang multikulturalisme sudah dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga mohon pimpinan Tuhan untuk kesehatan kami agar kami dapat menjaga diri kami dan orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.